Assalamualaikum semuanya Ini adalah sebuah inverter 12V ke 220V Yang akan saya pakai di tegangan 24V Tanpa mengganti mosfet dan trafo Hanya menambahkan sebuah trafo Rangkaian ini sudah dilengkapi dengan regulator 5V dan 12V Sehingga siap dipasang pada baterai 24V Sebelum saya ubah, mari kita nyalakan dulu untuk melihat kondisinya Terlihat tegangan output 219V dan tegangan input 12.5V Saya nyalakan beban Pada daya sekitar 120V, tegangan mulai turun Menandakan daya sudah mendekati maksimum Seperti inilah kondisinya Sekarang akan saya jadikan inverter 24V Untuk bekerja pada 24V, perlu trafo yang sesuai Sedangkan trafo ini adalah trafo 7V Dan yang diperlukan adalah trafo 14V Di sini saya memiliki trafo bekas UPS dengan tipe sama Saya asumsikan keduanya benar-benar sama Dan akan digabungkan agar bisa dipakai pada 24V Rangkaian yang dipakai adalah sebagai berikut Yang berwarna abu-abu adalah rangkaian pada PCB Di luarnya PCB adalah trafo dan kapasitor Sebuah trafo sejenis akan dipasang di sini Dihubungkan secara seri pada input 7V seperti ini Dan pada output 220V dihubungkan secara paralel Jadinya seperti ini Sekarang trafo kita pasang seperti pada rangkaian Output dipasang secara paralel Jadi kedua kabel berwarna sama dipasangkan Kuning ke kuning dan hitam ke hitam Kemudian input dipasang secara seri Kabel merah biru ini akan digabungkan Kabel merah ini dihubungkan ke PCB Sudah terhubung secara seri Kabel biru trafo 1 terhubung ke VS2 Kabel merah trafo 1 ke kabel biru di trafo 2 Dan kabel merah trafo 2 dihubungkan ke VS1 Selanjutnya menghubungkan ke sumber 24V Kita lihat saat ini tegangan input 25,2V Tegangan output 216V Sesuaikan dulu ke 220V Sekarang nyalakan beban Tegangan input 24,25V Dan arus 10,8A Tegangan output 225V Belum terjadi penurunan pada beban 193W Sayangnya tidak dapat dites lebih dari itu Karena hanya itu beban yang tersedia saat ini Pada dasarnya misi sudah dilaksanakan Yaitu inverter sudah bekerja pada tegangan 24V Dan juga terjadi kenaikan daya yang dapat dikeluarkan Mosfet hanya sedikit hangat Dengan demikian selesai sudah pembahasan ini Semoga bermanfaat Like, subscribe, dan komen Anda Sangatlah saya hargai Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton